What up guys, welcome back kembali di channel share button, sampai kunjungi nonton jojot Dan hari ini gue mau ngomongin seputar dunia Nintendo Switch Online Expansion Pack Yang cukup heboh di kalangan forum-forum Nintendo belakangan ini Tapi sebelum kita mulai, mari kita intro dulu guys Oke guys, jadi Nintendo ini baru saja mengumumkan Nintendo Switch Online Expansion Pack Jadi bedanya dimana, bedanya yang Expansion Pack ini kita gak cuma dapet NES sama super Nintendonya Tetapi kita dapet Sega Genesis plus Nintendo 64 dan juga DLC Expansionnya untuk Animal Crossing Dan library terhadap 2 konsol ini sih cukup oke banget gitu ya Dan kalau di Nintendo 64 itu udah top tiernya ya, ada 10 game Ya itu termasuk Zelda Ocarina of Time, Paper Mario sama Super Mario 64 dan sebagainya Itu top tiernya di game-game Nintendo 64 Dan juga di Sega Genesis kita dapet 14 game dan itu juga lumayan top tier lah, bagus-bagus Ada Shining Force, ada Sonic, Phantasy Star, ada Golden Axe dan sebagainya Kalian bisa lihat sendiri detailnya Dan terakhir ada Expansionnya dari DLC Expansionnya untuk Animal Crossing Oke, jadi permasalahannya dimana? Permasalahannya itu adalah harganya yang naiknya cukup signifikan Dari 20 dolar per tahun menjadi 50 dolar per tahun Ini kenaikannya sampai 250% atau 2,5 kali lipat dari harga normalnya ya, dari harga awalnya Hal ini membuat video trailer-nya Nintendo Switch Expansion Pack di YouTube Nintendo itu dislike-nya banyak banget Jadi dislike-nya ini 89 ribu, eh pas dibuat ini ya, dislike-nya 89 ribu Sedangkan untuk yang nge-like ini cuma 16 ribu Jadi ini adanya diskoneksi antara perusahaan Nintendo dan para customer-nya terhadap pricing-nya Expansion Pack ini gitu ya Oke, di video react gue yang pas Nintendo Direct bulan lalu itu ya Gue juga udah mikir sih Pas dikasih lihat pertama kali Nintendo Switch Sore Special Pack yang ada Nintendo Switch 4 dan Sega Genesis Emang gue lihat sih, ini kayaknya akan ada penambahan harga Tapi gue gak nyangka penambahan harganya itu sampai 30 dolar ya Jadi naik 250% Dan gue gak nyangka, dan begitu om hairboy kasih lihat gue harganya itu Gue mikir nih, ini bisa dipisah gak sih karena gue kan gak terlalu main Animal Crossing lagi gitu ya DLC Expansion ini bisa dipisah gak? Ternyata gak bisa, memang harus dibilih sepaket itu Terus gue baca-baca di internet, kenapa sih harganya mahal? Dan ini menurut Nintendo Live gitu ya, menurut Nintendo Live ini dulu itu Sega juga bikin virtual console di Wii U Virtual console itu adalah game-game retro, jaman dulu ada di Wii U gitu Dan karena penjualan tidak laku dan kurangnya marketing Jadi sebenarnya Sega itu rada-rada males keluarin game-game retronya lagi Kayak game-game Sega Genesis dan sebagainya Tetapi mungkin gari-gari dipaksa Nintendo ya Jadi dia perlu ngeluarin duit lebih banyak Dan itu kemungkinan yang bikin hal ini Bikin pricingnya Expansion Pack itu rada mahal Dan ini gue baca di artikelnya Nintendo Live Kalian bisa baca detailnya lebih lanjut Ada, nanti gue kasih linknya juga di deskripsi gitu ya Dan itu, tapi ini sekali lagi bukan spekulasi, ini cuma spekulasi bukan statement langsung dari Sega atau Nintendo sendiri Tetapi menurut Nintendo Live, hal-hal seperti ini yang bikin pricing-nya itu rada mahal Menurut gue mungkin kalau ditambah library lagi kayak Game Boy Advance gitu ya Ataupun Sega Saturn gitu, mungkin harganya lebih make sense gitu Karena Nintendo itu kan sekarang kan lagi getol-getolnya ngancur-ngancurin ROM Website-website ROM bajakan di internet gitu ya Jadi ya gue memang gak support bajakan sih Itu memang seharusnya memang ditutup gitu Tetapi kalau dia mau tutup-tutupin begitu Seharusnya Nintendo bisa memberikan platform yang lebih mudah Untuk kita biar bisa lebih, biar lebih gampang bernostalgia gitu ya Nintendo 64 ya bagus gitu Tetapi dengan harga tambah 30 dolar ya Itu menurut gue ya masih cukup kemahalan gitu Beda sama dengan PS Vita PS Vita itu memang ada game-game retronya juga ya Kita bisa beli game-game PS1 gitu Gila ya sekarang PS1 bilang retro loh ya Jadi ada game-game PS1 gitu Itu kalian bisa download bisa beli langsung Harganya 10 dolaran kalau gak salah per gamenya Memang kalau dibandingkan dengan Switch Online ini memang lebih murah Tetapi mesti ngerti kalau di Vita Store itu kita beli langsung Jadi hak milik kita forever and ever Beda kalau sama subscription Dan kita tahu subscription itu cuma sewa Dan kalau game-game sewa atau film-film sewa itu akan jauh lebih murah Jika dibandingkan dengan game-game pas saat kita beli gitu ya Ya terus concern gue lagi adalah Katanya ini kan Nintendo 64 dan Sega Genesis ini akan ditambah tiap bulannya Game-gamenya akan ditambah tiap bulannya Tetapi kalau gue lihat historinya Super Nintendo Online ini sama NES Online ini Belakangan game-game yang ditambah itu rada jarang Dan kalau ditambah pun itu bukan game-game triple A gitu Gue ngerti sih kalau misalkan game-game kayak Final Fantasy Ataupun Chrono Trigger gitu ya Itu kan game-game punya Square Enix Gue tahu memang kalau gak ditambahin yaudah Tetapi game-game kayak Earthbound, game first partnya Nintendo Itu belum masuk Super Nintendo Online sampai sekarang gitu Padahal di forum banyak banget yang request game-game Earthbound Biar masuk Super Nintendo Online Jadi apakah ini ke depannya akan dijual terpisah gitu ya Masuk Nintendo e-shop ya Earthbound remastered gitu Ya gue gak tahu Tetapi Earthbound itu salah satu game first party Nintendo Yang banyak di request untuk masuk Nintendo Switch Apa sih? Nintendo Switch Online ya Super Nintendo Online Tapi gak masuk-masuk sampai sekarang Jadi apa ke depannya update Nintendo 64 dan Sega Genesis akan bagus? Nah itu gue masih tanda tanya Tapi kalau lihat library awalnya ini Ya cukup bagus-bagus banget sih Ya top tier lah Seperti yang gue bilang tadi gitu Lalu concern gue yang kedua ya Mungkin ada concern sebelumnya Gue gak tahu nih udah concern keberapa gitu Tetapi concern gue yang terakhir ini Ada di koneksinya Nintendo Switch Online Nintendo Switch Online kita tahu lah Rada-rada culun gitu ya Kalau gue main Super Smash Bros Juga kemarin gak bisa konek ke Andika gitu Gara-gara mungkin ini koneksinya peer-to-peer gitu ya Dan kalau kita tes internet connectionnya Paling lemot itu Yang Nintendo Switch Online Kalau kita lihat speed testnya di PS5 gitu Itu kita bisa dapet puluhan Mbps Kalau di Xbox Series X Kalau kita speed test juga bisa dapet puluhan Mbps Tetapi kalau Nintendo Switch Kalau ngetes itu di gue cuma dapet belasan Mbps gitu ya Ya beda jauh jika dibandingkan dengan dua konsol lainnya Ya kalau dulu kan cuma $20 per tahun Jadi gue masih bisa Ya oke lah dengan $20 per tahun Lebih murah dari yang lain Jauh gitu ya Ya masih oke lah dengan dapet belasan Mbps Tetapi sekarang kita ini udah bayar $50 ya Pertahun gitu udah beda $10 dolar doang sama PS Plus Gue rasa akan jauh lebih worth it Jika kita beli PS Plus sekarang ya Karena PS Plus koneksinya lebih bagus Ada direct message Bisa bikin party sendiri Voice chat sendiri Dapet game-gamenya triple A juga lagi Biarpun game lama gitu ya Tetapi bukan sampe game retro banget gitu Kalau Nintendo Switch Format saya GGenesis Itu kan mungkin mirip Di emulet doang gitu ya Effortnya dikit banget Jadi mahalnya di license doang sebenarnya Tapi kalau PS Plus bisa dapet game-game triple A Yang masih ada di konsol sekarang gitu Jadi gue rasa kalau dibandingkan dengan $50 Nintendo Switch sama PS Plus Jauh lebih worth it untuk beli PS Plus gitu Kalau buat gue ya Terus Nintendo juga berbeda direct message lah Cuman ada save cloud doang Jadi PRnya Nintendo ini banyak banget nih Biar bisa ngambil hati para customernya lagi gitu Gue sendiri juga bukan Sebenarnya bukan pemenci Nintendo Switch 4 Pas saya GGenesis gitu Gue suka Kalau yang tua-tua pasti demen lah ya Main Sega gitu ya Main Sega sama Nintendo Switch 4 Biasanya yang tua-tua demen lah gitu Dan Nintendo harus ngebuktiin Kalau networknya bisa lebih bagus Dibandingkan sekarang Dengan karena harganya lebih tinggi gitu ya Dan fitur-fitur lainnya juga harus bisa dimasukin Ke Nintendo Switch Kalau nggak ya dia kalah saingan sama Sebelah-sebelahnya gitu ya Jadi harganya naik 2 kali lipat itu ya make sense Dengan adanya penambahan-penambahan tersebut gitu Kalau cuman tambah game doang Game-nya game emulasi jaman dulu Ya menurut gue sih kemahalan ya Menurut gue ya Dan hal itu disetujui oleh banyak orang Karena rasio dislike dan like-nya di Youtube-nya itu sangat-sangat banyak Tapi ini sekali lagi pemikiran gue doang ya Kalian boleh setuju dan juga boleh tidak setuju Kalau kalian tidak setuju boleh komen-komen juga Kalau kalian setuju juga boleh komen-komen juga Gue sebagai Nintendo fanboy ya Kita harus realistis lah ya Nintendo fanboy juga harus realistis Kalau ini tuh terlalu overpriced gitu loh Ya sekali lagi buat gue pribadi Kecuali lu sultan banget gitu Nggak peduli dengan harga Nintendo Dan kalian Nintendo fanboy garis keras gitu ya Yang Wah nggak ini worth it banget gitu ya Ya itu terserah kalian juga sih Tapi buat gue pribadi Ini tuh Nintendo masih perlu diperbaiki lah Biar setidaknya Bisa disaingin gitu Maksudnya bisa disaingin sama Game sama konsol-konsol lainnya Dari segi service online-nya gitu Karena harganya udah nggak murah lagi Ini harganya udah premium gitu Kasarnya Oke Sekali lagi Terima kasih teman-teman yang belum mendengarkan Pemikiran gue sendiri Kalian boleh setuju Boleh komen-komen Ya Ntar kita ketemu lagi di segmen selanjutnya Oke Terima kasih support-nya And I will see you guys next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax